hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan logistik ID bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya kali ini saya akan sharing lagi teman-teman tentang cara mengatasi Wifi Windows 10 susah hidup ya keterangannya disini turn off jadi kita on kan ini enggak bisa teman-teman ini gimana ini ya Aduh kacau ini kalau misalkan lagi dibutuhin cepet mati enggak kacau ini kacau ini ya bencana ini ya Jadi untuk caranya untuk caranya sendiri temen-temen bisa pakai tombol keyboard terlebih dahulu ya tombol apa Mas tombol keyboard FN plus simbol Wifi ya tak peduli itu F berapa yang penting temen-temen fokus ke FN plus simbol Wifi ya Nah biasanya nah ini nih Hai contohnya ini ini FN temen-temen ini FN nanti gabung sama simbol Wifi ya tak tak semuanya keyboard itu di F3 ya ada yang F5 F9 F7 ya cara nekannya FN dulu lalu simbol Wifi seperti itu ya jadi teman-teman silahkan dicoba dulu pakai keyboard ya di sebagian laptop Emang pakai keyboard juga misalkan pakai keyboard aja gitu sudah teratasi masalahnya Wifi nya sudah bisa on lagi tapi ke ini kasusnya pakai keyboard nggak bisa terus melalui setting pun nggak bisa teman-teman ini Kenapa ya Jadi saya upload saja siapa tahu teman-teman lagi mengalami masalah yang sama nah solusi ini bisa teman-teman coba Oke teman-teman buka setting ya buka setting selanjutnya network dan internet buka teman-teman network dan internet Nah silahkan buka selanjutnya ke menu Wifi Nah di sini teman-teman bisa on kan lagi tapi di on kan mati terus gitu teman-teman enggak hidup harusnya hidup sekalipun hidup setengah detik mati lagi ya sekalipun hidup mati lagi gitu dia otomatis Nah kita hidupin lagi teman-teman paksa nah seperti ini ya dia hidup hidup sebentar mati lagi hidup sebentar mati lagi aduh pusing nah hidup dia nih hidup hidup dia teman-teman tapi dia mati lagi gitu mati sendiri ini entah kenapa ya Oke teman-teman ini contohnya seperti ini kasusnya ya Jadi kalau misalkan teman-teman dan susah untuk menghidupkan silahkan teman-teman tekan Windows plus R Windows eh plus L Windows plus X X ya Windows X lalu pilih device manager nah di device manager ini sekumpulan driver-driver kita fokus ke driver network adapter silahkan teman-teman klik tanda kalau panahnya dan disini ada Qualcomm ya di sebagian laptop kebanyakan Qualcomm bisa realtech bisa Intel C ya yang penting Qualcomm Intel terus realtech itu sama saja Broadcom ya sama silahkan teman-teman klik kanan lalu update driver update pilih yang bawah pilih let me pick ya di sini teman-teman klik dulu di Qualcomm nya terus hilangkan checklist lo enggak ada enggak papa kita checklist-checklist ya tekan-tekan lagi seperti ini nanti juga dia muncul nah nah muncul seperti ini teman-teman ya perlu diperhatikan disini kan ada versi 97 ya nah 97 kita berubah ke 95 atau ke 93 lah drivernya kita berubah ke driver lama gitu ini kenapa disebabkan karena Windows nya update drivernya enggak ngikut update akhirnya enggak fungsi WP nya ya jadi teman-teman silahkan downgrade si drivernya ke yang 93 atau 95 bisa dicoba satu-satu ya kalau misalkan yang yang satu enggak fungsi coba lagi yang versi yang lain seperti teman-temannya Nah kita update seperti ini terus di repress-repress seperti ini penyakianannya nanti juga kalau misalkan berhasil dia akan akan muncul sendiri teman-teman Nah seperti ini dia ikonnya muncul sendiri ya Nah udah bisa teman-teman enggak mati lagi ini disebabkan karena Windows update sedangkan drivernya enggak ngikut update Nah maka driver WP ataupun si WP sendiri itu enggak berfungsi Nah kalau misalkan teman-teman udah coba cara ini tapi enggak bisa teman-teman bisa an install ya an install drivernya ya an install terus restart laptopnya ya kalau tadi cara update nggak bisa silahkan yang install drivernya terus restart laptopnya ya setelah di restart laptopnya yaitu teman-teman ngetes lagi WP nya berfungsi apa enggak nya ya seperti itu aja teman-teman infonya ya untuk teman-teman yang masih enggak berfungsi bisa ditanyakan lagi di kolom komentar ya nanti akan saya kasih solusi selanjutnya atau solusi lain lah ya Oke teman-teman terima kasih sudah hadir sudah menonton ya jangan lupa like atau subscribe kalau enggak mau juga enggak apa-apa sudah hadir pun sudah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati